Kitab Yesaya, Pasal 1 Inilah penglihatan Yesaya anak Amos. Allah memperlihatkan kepada Yesaya yang akan terjadi terhadap Yehuda dan Yerusalem. Yesaya melihatnya selama masa pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahas, dan Hiskia di Yehuda. Perkara Allah terhadap Israel Langit dan bumi, dengarkanlah Tuhan berkata, Aku membesarkan anak-anakku dan membantu mereka bertumbuh, tetapi mereka berbalik melawan aku. Sapi mengenal tuannya dan keledai tahu di mana pemiliknya menggembalakannya, tetapi Israel tidak mengenal aku, umatku tidak mengerti. Ya, bangsa yang penuh dosa, kesalahannya seperti beban berat yang harus dipikulnya. Mereka nakal dan perusak. Mereka meninggalkan Tuhan dan menghina yang maha kudus Israel. Mereka meninggalkan dan memperlakukannya seperti orang asing. Perbuatan baik yang mana menahan aku tidak menghukum kamu. Kamu terus melawan. Semua kepala telah sakit dan hati nyeri. Dari telapak kakimu sampai ke kepalamu, setiap bagian dari tubuhmu, luka terpotong dan luka terbuka. Kamu tidak mempedulikannya. Luka-lukamu belum bersih dan tidak dibalut. Tanahmu hancur, kota-kotamu terbakar. Musuhmu telah mengambil tanahmu. Orang asing mengambil hasilnya. Tampaknya seperti orang asing yang membinasakannya. Peringatan terhadap Yerusalem Putri Sion sekarang ditinggalkan seperti gudang kosong dalam kebun anggur. Seperti topi jerami tua yang dibuang ke kebun mentimun. Seperti kota yang dikepung oleh musuh. Jika Tuhan yang maha kuasa tidak mengizinkan beberapa orang hidup, kita pasti seperti kota Sodom dan menjadi seperti Gomorrah. Kamu pemimpin Sodom, dengarkanlah pesan Tuhan. Kamu orang Gomorrah, dengarkanlah ajaran Allah. Tuhan berkata, Mengapa kamu terus memberikan semua persembahan itu kepadaku? Aku telah cukup menerima kurban kambing jantan dan hewan yang gemuk. Aku tidak menginginkan darah lembu jantan, domba, dan kambing. Apabila kamu datang menemui aku, kamu menginja-inja apa saja di kebunku. Siapa yang mengatakan kepadamu untuk melakukannya? Jangan teruskan membawa kurban yang tidak berguna bagiku. Aku membenci bau kemenyan yang kamu berikan padaku. Aku tidak tahan merasakan pestamu pada bulan baru, sahabat, dan hari-hari liburmu. Aku membenci perbuatan jahatmu selama pertemuan kudusmu. Aku membenci pertemuan bulanan dan pertemuan kudusmu. Pertemuan itu menjadi beban berat bagiku, dan aku lelah membawanya. Apabila kamu mengangkat tanganmu berdoa kepadaku, aku tidak mau melihat kamu. Kamu berdoa terus-menerus, tetapi aku tidak mau mendengarkan kamu, karena tanganmu penuh dengan darah. Bersihkanlah dirimu, dan buatlah dirimu bersih. Hentikan melakukan perbuatan jahat yang kulihat kamu melakukannya. Hentikan berbuat yang salah. Belajarlah berbuat baik. Perlakukanlah orang dengan jujur. Hukumlah orang yang menyiksa orang lain. Bicaralah atas nama para janda dan anak yatim piatu. Belalah perkara mereka dalam pengadilan. Aku, Tuhan, yang berbicara kepadamu. Mari kita bicarakan hal ini. Biarpun dosamu semerah kirmizi, noda itu dapat dikeluarkan, dan kamu akan menjadi semurni wall, yaitu seputih salju. Jika kamu mendengar yang kukatakan, kamu akan memperoleh yang baik dari tanah itu. Jika kamu tidak mau mendengarkan, dan kamu memberontak terhadap aku, musuhmu akan membinasakan kamu. Tuhan sendiri telah mengatakan itu. Yerusalem yang tidak setia Lihatlah Yerusalem, kota yang setia. Apa yang menyebabkannya menjadi pelacur? Dahulu Yerusalem penuh dengan kebenaran, dan seharusnya kebaikan ada di sana sekarang. Sebagai gantinya, di sana ada pembunuh. Engkau pernah seperti perak murni. Tetapi sekarang, engkau tampaknya tidak murni yang dibuang orang. Engkau seperti anggur yang baik, yang telah bercampur dengan air. Para rajamu adalah pemberontak dan kawan-kawan pencuri. Mereka menuntut suap dan menerima uang untuk melakukan yang salah. Mereka menerima uang untuk menipu orang. Mereka tidak membela janda dan yatim piatu. Mereka tidak mendengarkan teriakannya minta tolong. Karena hal itu, Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang maha mulia Israel, mengatakan, Lihatlah, aku akan mendapat kelegaan dari musuhku. Aku balas dendam terhadap penantangku. Orang memakai garam soda untuk membersihkan perak Dengan cara yang sama, aku membersihkan semua kesalahanmu. Aku membuang semua yang tidak murni dari engkau. Aku mengembalikan bentuk peradilan yang ada padamu, pada mulanya. Penasehatmu menjadi penasehat seperti yang ada sebelumnya. Kemudian, engkau disebut kota yang baik dan kota yang setia. Allah adalah baik dan melakukan yang benar. Ia menyelamatkan Sion dan orang yang kembali kepadanya. Semua penjahat dan orang berdosa akan binasa. Mereka yang tidak mengikut Tuhan dipindahkan. Untuk masa depan, orang malu terhadap pohon ek dan kebun-kebun khusus yang kamu pilih untuk beribadat. Hal itu terjadi karena kamu seperti pohon ek yang daun-daunnya layuh. Kamu seperti kebun tanpa air. Orang berkuasa menjadi seperti sepotong kayu kecil yang kering dan yang dilakukannya menjadi seperti percikan api. Mereka dan pekerjaannya akan terbakar dan tidak ada yang dapat mematikannya. terbakar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.